Pertanyaannya dari 2 Samuel 17 ayat 14 Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel Nasihat Husay orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan Dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom Mengapa Tuhan mau mencelakakan Absalom? Jawabannya tertulis dalam ayat tersebut bahwa Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom Alasannya tentu bukan karena Tuhan benci kepada Absalom Tetapi karena semata-mata Tuhan itu adil dan benar Tuhan konsisten dengan kebenaran yang telah difirmankannya Di dalam kitab Masmur 9 ayat 16 tertulis Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri Arti dari ayat tersebut adalah Orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan akibat negatif dari perbuatannya yang jahat itu Dalam kasus ini berarti Absalom celaka karena perbuatannya sendiri Apa sih yang Absalom telah perbuat sehingga dirinya celaka dan akhir hidupnya tragis? Secara singkat berikut adalah beberapa kejahatan Absalom Sebelum peristiwa pemberontakan tersebut Kejahatan Absalom dimulai dari dalam hatinya yang benci kepada Amnon Kakak tirinya yang telah memperkosa adik kandung Absalom yaitu Tamar Absalom mewujudkan dendam tersebut dengan membunuh Amnon Lalu Absalom diselamatkan nyawanya oleh Yoab Panglima Raja Daud Namun Kemudian Absalom membakar ladang kepunyaan Yoab Orang yang telah berbaik hati kepadanya Dalam kedua peristiwa tersebut Absalom tidak menunjukkan rasa penyesalan setelah melakukan kejahatan Apalagi pertobatan Sampai kejahatan Absalom mencapai puncaknya pada saat Absalom mengadakan pemberontakan berencana terhadap Raja Daud Padahal Daud adalah Raja pilihan Tuhan Orang yang diurapi Tuhan Melawan orang yang ditetapkan oleh Tuhan Sama dengan melawan Tuhan Absalom mengikuti nasihat jahat Ahitofel Yaitu meniduri gundik-gundik Raja Daud Dan ia melakukan hubungan seks tersebut secara terang-terangan di muka umum Absalom ingin mencabut nyawa Raja Daud Yang juga adalah ayah kandungnya sendiri Bayangkan betapa berdosanya Absalom Dan Absalom celaka Karena perbuatan-perbuatannya yang berdosa Terima kasih telah menonton!